Intro Ya kali ini kita mau masak dendeng ragi atau daging sapi yang dibalut dengan kelapa parut ini bumbu-bumbu yang diperlukan ini ini bumbu yang dihaluskan ada 6 siung bawang putih 5 siung bawang merah ini ada kunyit 1 ruas ada lengkuas cabai keriting 5 biji ini ada ketumbar nanti diambil 1 sendok teh ini yang dihaluskan ini ada kelapa parut kelapa parutnya setengah kilo tapi nanti sesuai kebutuhan saja ini ada kanji kanji ini tadi 4 sendok tapi makanya juga nanti sedikit demi sedikit sesuai kebutuhan dan nanti saja ini daging setengah kilo yang sudah dipotong tipis-tipis seperti ini tapi nanti mau dipipihkan lagi ini seperti ini jadi nanti lebih tipis lagi dan melebar ini sebagian yang sudah saya tipiskan nanti dipotong di kukul-kukul seperti ini jadi lebih tipis lagi dan melebar dan ini bumbu lainnya lagi ada tutuli kaldu jamur ada garam dan 1 butir telur ya ya pemeriksa ini bumbunya sudah dihaluskan ini tadi dagingnya setengah kilo kelapanya seperempat kilo bukan setengah kilo ya seperempat kilo sekarang saatnya saya mau menambahkan garam dikira-kira saja yang sering masak pasti tahu takarannya ini kaldu jamur ya sekarang ini dagingnya dicampurkan ke sini semua kita tambahkan ini kanji ya 2 sendok dulu ini ke parutan kelapa juga kita kasih kanji saya kasih sekitar 2 sendok 3 sendok pada intinya nanti semua bahan kita campur jadi satu jadi ini kita masukkan di sini semua tempatnya kurang besar ini telur telur satu biji yang sudah dikocok kita masukkan juga semua ini diaduk sampai merata ya setelah dicampur semuanya saatnya kita membentuk kita balut kelapanya dengan eh maaf balut dagingnya dengan kelapa seperti ini seperti ini ya setelah selesai sampai adonan ini habis saatnya kita menggoreng tapi bagusnya ditaruh di kulkas ya kalau mau langsung juga bisa sih tapi lebih bagus kalau ditaruh di kulkas satu jam baru kita goreng karena bumbunya akan lebih meresap dan kelapanya juga lebih lengket ya kita buat sampai habis ya adonan ini nanti kita tinggal menggoreng ya saatnya kita menggoreng ini sudah selesai semua ya kita menggoreng dulu kita tunggu sampai kuning kecoklatannya jangan dibolak-balik dulu nanti rontok itunya kelapanya tunggu biarkan sampai kering dulu nanti kita balikkan ini apinya harus kecil ya biar dagingnya matang ya ini sudah kuning kecoklatan ya sudah bisa diangkat api saya matikan kita beriskan dulu sudah bisa disajikan di piring saji ya inilah dendeng ragu daging sapi yaitu daging sapi yang dibalut dengan kelapa parut dengan bumbu selamat mencoba selamat mencoba jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya